Udah di payment gatewaynya udah ada barcode Jadi ketika orang mau bayar, tinggal lagi nge-tank Ini gila, terobosan banget Jadi orang itu kan biasanya kalo mau beli ke kita, orang males kan Transfer dulu, kartuan dulu, konfirmasi dulu Kalo nanti udah pake payment gateway, kita ada barcode Orang tinggal tengok, tengok langsung Konfirmasi gitu, langsung terjadi pejualan Pake OVO nanti Yang hal-hal kita ada OVO sama Lagi kita OVO ya OVO Nanti OVO Jadi nanti sebesarnya merencananya kayak gitu Jadi dibayar upgrade sekarang Jadi tinggal pake barcode Orang tinggal tetap gitu udah Jangan otomatis masuk uangnya ke kita gitu Jadi perempan OVO nya ada di OVO Kasih code kamu disini Iya Pake barcode nanti kan gitu ya Sebenernya DewaWeb ibu pernah Perhatiin gak? Waktu kebuka kan ada Barcode Jadi waktu itu emang langsung Kita gak usah konfirmasi pake email lagi Langsung si panel sudah kirim Keren banget lah gue Jadi temen-temen nanti websitenya Kayak gitu ya Jadi keren sekali ya Kurang lebih nanti Untuk jodohnya pembayarannya Selanjutnya di DewaWeb Kalo OVO Pembangannya berapa? Kalo OVO Kalo OVO itu 1,5% Per transaksi Kalo masalah potongan Jangan dibebankan ke kita Ke customer aja Karena customer itu nilainya kan kecil kan Kalo cuma nambah 3% Tapi kalo kita Udah buahnya jadi banyak banget Saya selalu kayak gitu Semua 3% Targinya Biasa itu udah biasa kan 3% Dikenakan ke kita Atau dari pihak yang Kalau kita sebagai penjual Dikenakan ke kita Atau pembayarannya Kalo Saya dari pihaknya IP88 Kita akan mengenakannya itu Ke Bapak Sebagai macam Tapi kalo Bapak Mau mengenakan ke pihak Pembelinya Bapak Itu mau go silahkan Jadi nanti Untuk meng-create nya itu Meng-create di proses check up Adalah dari sisinya Bapak Sisinya IP88 Hanya mengambil dari final amountnya aja Seperti itu Jadi